Kalau hasrat itu memang tidak bisa dibendung lagi, ada baiknya tanggalkan seragam loreng Anda. Selamat datang di berita buru-buru terdepan dalam mengobarkan. Bersama saya, Mr. Kece, membahas kejadian terkini dengan buru-buru, sehingga Anda harus mencari referensi lain. Berita pertama, masih soal Rizik Sihab. Pasca kepulangannya ke Indonesia, tapi bukan dideportasi, katanya Rizik Sihab terus kedatangan banyak tamu, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan. Meski berpotensi melahirkan klaster kopet baru, nyatanya para pendukung tidak terlampau mempedulikan. Hal ini terlihat dari antusiasme pendukung menghadiri acara pernikahan anak Rizik Sihab yang dilanjutkan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad. Konon katanya, jangan dibalik. Acara tersebut dihadiri hingga 10 ribu orang. Wow, mukbang kopet. Lebih lanjut terkait isu ini, akan kami bahas dalam edisi Mr. Kece Marah-Marah pada Kamis besok. Jamnya belum tahu. Suka-suka admin Youtube kita aja. So, iya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat tengah merumuskan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Perlu digeris bawahi larangan. Miras. DPR yang menjadi wakil rakyat tentu punya maksud baik di balik RUU tersebut. Yaitu mau melindungi masyarakat dari dampak negatif minum-minuman yang memabukan. Menurut Eliza Saaduddin dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, aturan ini merupakan amanat konstitusi dan agama. Juga demi melindungi generasi mendatang. Tapi, kalau generasi mendatang secara sadar justru ingin minum alkohol, bagaimana ya? Emang kenapa sih kawan DPR? Di bawah santai aja kawan. Generasi permambukan duniawi pasti sekarang lagi pusing. Tapi, bukan karena minum alkohol. Tapi, ah sudah lah. Biasa itu mah, ah lah kita diatur sama negara. Saat RUU ini benar sudah diundangkan, seperti omnibus lau kena lau, siye diungkit lagi. Kalian semua yang hoi menenggak hituan, sengaja gak mau sebut merek, kudus tok, atau minimal kucing-kucingan. Memang masih ada kelonggaran, tapi berlaku khusus atau untuk kepentingan terbatas. Seperti ritual agama, wisatawan, kepentingan adat, dan tempat lain yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau kita jadi tulis, masih bohong deh dong. Kita beralih ke berita selanjutnya. Puan Maharani, anak kanjeng Mami, menyampaikan terima kasih kepada Pak D karena telah memberikan penghargaan bintang maha putra kepadanya. Karena jadi son menirapat ya. Penghargaan ini menjadi suntikan moral kepada Puan untuk bekerja lebih tekun sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain dapat penghargaan dari Pak D, Puan juga dianugerahi warga kehormatan dari Korps Brigade Mobil atau BRIMOB. Ketua DPR kita memang tiada duanya. Kami justru bingung dengan netizen yang protes dengan pemberian bintang maha putra kepada Puan. Katanya, Puan belum pantas. Apakah kalian lupa, sebagai Menko PMK, Tuan sangat-sangat berprestasi. Seperti menurunkan angka kemiskinan, bahkan jadi yang terendah sepanjang sejarah. Ah, masa sih? Apalagi, Ibu Puan yang kami hormati sudah masuk Youtube Boy William. Hal tersebut justru semakin menunjukkan kepantasan dia menerima penghargaan bintang maha putra. Dengan penghargaan ini, tentu jadi modal berharga Ibu Puan mengabdi kepada negara lebih dari apa yang dilakukan sekarang. 2024 maksudnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seorang prajurit TNI AU diperiksa karena kedapatan membuat video dukungan untuk risik sihat. Dalam videonya, prajurit berinisial BDS tapi bukan BDS itu menyainkan lagu Ahlan Wasahlan dan diunggah ke Metsos. TNI AU menilai BDS sudah berperilaku tidak netral. BDS juga diduga tidak menaati perintah penglima TNI dan Kasau yang meminta semua prajurit untuk bermensos secara bijak. Salah satu bentuknya adalah tidak memihak golongan tertentu. Sebagai individu, mengagumi seseorang tidaklah salah. Itu hak asasi bos. Tapi, saat Anda adalah seorang aparat negara yang dituntut netral, ya kesampingkan dulu dong hasrat dan ego Anda. Kalau hasrat itu memang tidak bisa dibendung lagi, ada baiknya tanggalkan seragam loreng Anda. Atau, kalau Anda tidak mau juga, mending bikin video lain yang lebih aman untuk karir Anda. Bisa contoh berikut Norman Caya-Caya. Demikian berita buru-buru hari ini. Berita buru-buru membahas kejadian terkini dengan buru-buru. Durasi berita buru-buru kali ini memang tidak panjang-panjang amat. Sengaja, karena sombong. Sudah ada yang iklan. Gak ngerti edisnya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih bersama saya, Mr. Kece. Terdepan dalam mengobarkan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!